Memirsa sentuhan tangan Sandi Agustinus terhadap kain khas banjar sasirangan yang idiotik dengan busana resmi, berupa menjadi lebih stilis dan modis, serta tak lagi terkesan dewasa. Tak heran saat ini sasirangan kian dikemarin kalangan generasi muda. Sasirangan sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang. Karena kain batik khas Kalimantan Selatan sasirangan ini kerap digunakan saat acara-acara resmi. Bahkan kerap menjadi busana wajib bagi dunia pendidikan, lingkungan pemerintahan, dan perusahaan daerah setiap ekannya. Namun selama ini kain sasirangan identik dengan acara formal dan khusus dikenakan orang dewasa. Sehingga kain ini kurang familiar di kalangan milenial, akibat minimnya produksi model kekinian. Meskipun belakangan mulai marak sasirangan dengan beragam motif dan corak. Di latar belakang ini kecintaan terhadap kain sasirangan seorang pemuda Banua, Sandi Agustinus, terinspirasi mempopulerkan sasirangan melalui kreatifitasnya. Ia berinovasi dengan memproduksi masal pakaian dan busana remaja milenial berbahan sasirangan, seperti kaos, jaket, syar, tote bag, notebook, dan lainnya. Hasilnya cukup mengembirakan. Produknya mendapatkan respon positif di kalangan remaja, terutama menyasar kelompok mahasiswa dan mahasiswi yang cenderung mulai menggandrungi fashion Sandi. Gerainya di Jalan Sultan Adam, komplek kadar permainan 6 Banjarmasin pun setiap hari dikunjungi konsumen. Meski baru berjalan satu tahun, produk sasirangan Sandi Kian berkembang. Ia kerap mengenalkan inovasinya melalui beragam cara, diantaranya membuka stand di pameran. Tak heran omsetnya tiap bulan mengalami peningkatan, dari 10 juta hingga 15 juta rupiah. Sementara seorang mahasiswa Waluyo mengaku, sangat berminat dengan produk-produk sasirangan modis. Ia mengapresiasi Sandi atas kreatifitasnya dengan berhasil mengubah paradigma tentang sasirangan yang identik dengan busana resmi dan busana orang tua. Bagus artinya kan sekarang bahwa sebenarnya untuk mempertahankan budaya kan gak harus lagi orang tua yang memang harus mempertahankan budaya itu.